Kita berbincang tentang Narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang Seperti biasa sahabat RPKS Setiap hari minggu Kita ingin Terus ya Mengajak kita semua untuk ini Karena konon kabarnya Dan ini bukan konon lagi ya Tapi memang fakta Kematian akibat Narkoba sudah Melebihi Kematian karena penyakit-penyakit yang ada Konon kabarnya seperti itu Dan sahabat RPK Buat Anda juga Setiap minggu kami ajak Untuk tetap terus Memerangi yang namanya narkoba ini Sehingga Indonesia bersih narkoba Bersama dengan rekan-rekan Jangkauan Apa itu penjangkauan Bagaimana penjangkau Dan apa yang dijangkau Oleh garda mencegah dan mengobati Kaitannya dengan narkoba di Indonesia Ada Kang Asep dan Kang Adik Selamat sore Selamat sore Selamat sore sahabat RPK Nah Kang Adik yang mana Saya Saya Jadi membedakan Oh suaranya Kang Adik yang Agak Dan itu Kita lakukan Door to door Oke Turun ke Terminal-terminal Pasar-pasar Ke Tiap pojok-pojok halte Tiap hari kita Keliling Menjaga Menjaga Orang-orang Yang masih Pakai narkoba Tupun obat-obatan Oke Yang lagi ingatkan sekarang itu kan model Tramadol ya Yang lagi ingatkan itu sekarang di Kalangan Masyarakat Menengah kebawah itu Dan Yang saya temui di lapangan ya Cukup banyak Banyak ya Ini di Jakarta Apa Greater Jakarta Jabotabek Jabotabek ya Jabodetabek Depok juga Oke Jakarta Bogor Tangerang Depok Dan Bekasi Ini Greater Jakarta Kalau kita bisa lihat ya Jadi Door to door Ini Lebih Istilahnya itu Proaktif ya Jemput bola Langsung ke Lokasi-lokasi Di mana Di tengah rai Banyak penyalahgunan Narkoba Gitu ya Dan Ini yang disasar adalah Para pecandu Pemakai Pemakai dan pencandu Memang Kang AC Bisa membedakan Ini Pencandu Oh ini pemakai Gitu ya Bisa gak Ya soalnya dari Sikap ya Dari sikap Terus dari cara dia Bicara Itu Sang ketahuan gitu Kalau orang istilahnya yang memakai Dan enggak gitu Dan Mayoritas Kalau orang-orang Di Jalan itu kan Mayoritas Ya 75% Pakailah itu Karena mungkin Sehingga terjadi model Kriminal Yang mau dirasainya Gitu ya Yang bertan Atau copet Atau silahnya Tauran Atau apa gitu Mungkin Itu Indikasinya dari Obat tadi itu Kalau yang tadi Yang disebut Yang lagi mark Di sini Tramadol Kok orang mau sih Pakai obat itu Apa sih efeknya gitu ya Biar maco Atau gimana nih Sebetulnya mereka Awalnya ya Awalnya cuma silahnya Pengen tahu gitu Oke Coba-coba Coba-coba Nah setelah dia Obat kok coba-coba Pakai Setelah dia pakai Mungkin silahnya Terasa mungkin Ada sedikit Dorongan Atau semangat Atau Tenaga Kayak semacam doping gitu ya Seperti itu Nah mungkin ketika silahnya dia Tidak pakai Itu Katanya mereka itu Tulang-tulang Ngilu-ngilu Katanya Kurang semangat Gak bisa bergerak lah begitu Olahraga makanya kan Asal-asal kan seperti itu Cuma karena mungkin Sudah menjadi kebiasaan mereka Karena mungkin faktor lingkungan Dan pergaulan juga Seperti itu Jadi silahnya Ya sangat Mudah terpengaruh lah gitu Gitu Ya itu memang murah Atau Aksesnya Pertama murah Yang keduanya juga silahnya Mendapatnya Sangat mudah sekali Di Jakarta ya Ya karena saya sering Pembalgoki Dari Silahnya ya Dari kumpulan tersebut Pasti ada pengedarnya Hmm Oke Apotekernya ada dari situ lah gitu Kasarnya gitu Apotekernya berjalan Inilah ya Lebih ke penjangkauan Untuk Teman-teman kita Sekarang masuk yang keempat Empat tahun Kang Ade juga Saya jalan empat tahun Jalan empat tahun Oke Karena Pembagian kita berbeda Berbeda ya Kalau Kang Asep ini Di komunitas anak-anak jalanan Mendar-mandir wilayah sini Kalau untuk tiap malam minggu Itu ya Ada anak-anak komunitas yang nongkrong Atau enggak Tapi Ruang lingkup kita Alhamdulillah Kita sudah tergabung Dan terbentuk Biker Spek Gendracks Yang sudah berjalan Selama tujuh tahun Tujuh tahun Wow Melebihi Kecimpung mereka ya Kebetulan juga Saya di Humasnya Humas di 3 gate Di gate 1 Jakarta Gate 2 Tanggerang Gate 3 Bekasi Ini dahsyat sekali Jangkauannya luas Tapi kalau tadi Kang Asep Anak-anak jalanan Sudah lama kita mendengarkan kabar Kalau memang Ranah itu Wilayah itu Memang rentan Terhadap penyalahgunan obat Tapi bikers Kang Ade Kalau untuk bikers Awalnya memang kita enggak tahu Bahkan ada Beberapa komunitas Yang kita awal Pertama kali masuk Kita melihat Konten narkoba Artinya Dalam tanda kutip Mereka sudah Berpikiran Jangan-jangan Ini cepu Spionnya polisi Kita bilang Oh tidak Kita bukan bermaksud Seperti itu Justru tujuan kita kesini BFAD bergerak ini Untuk menyelamatkan Teman-teman bikers Yang memang Sudah terjerat Yang sudah Terlibat di Kecanduan Masalah narkoba Dan Tidak menutup kemungkinan Mereka ada yang sembunyi-sembunyi Di saat ada beberapa Satu komunitas Pernah kita datang Karena kan kita memang rolling Satu komunitas Kita datang Kita jelaskan Apa itu GMDM Apa itu BFAD Kita jelaskan Tentang Jenis-jenis narkoba Yang dikenal Di masyarakat Sampai Sampai Di saat kita bertanya Ada beberapa Pertanyaan Tapi Tujuan kita disitu Ingin menyelamatkan Ayo Lapor Lapor ke kita Kalau memang Kalian ini sebagai Pecandu Agar apa Agar tidak kena pidana Karena kan Institusi penerima wajib lapor Di GMDM Kita memang sudah berjalan Oke Jadi tujuannya kita menyelamatkan Ayo kita sama-sama Dan kebetulan juga Saya mantan Pertama Pecandu Kedua Pengedar Di wilayah Bogor Jadi Ini Obat gitu ya Apa namanya Bisa Bebas dari Cengkraman Atau Rejeratan Narkoba Sehingga Kang Ade Ini sahabat RPK ya Turun ke Teman-teman Bikers Ingin mengatakan Eh lu jangan Menyerah Lu jangan Apa katanya Bila gak bisa Gue Buktinya Gitu ya Betul Ini mantap sekali Bisa memberikan contoh Dan mengajak Teman-teman Selama 4 tahun Berjalan ya Kang Ade Kita mau fokus Bikers Baru-baru ini Sabtu kemarin Kita G3 Berkerjasama dengan BNNK Kerawang Untuk sosialisasi Terang terhadap Narkoba Kebetulan Oke Kalau dari tahun pertama Sampai sekarang Adakah penurunan Atau justru Makin marah Karena Ketika makinkan Biasa kalau makin marah Bukan bertambah Tapi ketika kita turun Makin tahu Jadi makin bahay ternyata Atau gimana Bisa digambarkan Alhamdulillah sih Kita Dari awal kita bergerak Memang masih ada beberapa Yang masih sembunyi-sembunyi Takut Untuk lapor Kita bilang Di saat kita Sosialisasi itu Kalau memang gak berani Cat pribadi ke saya Telepon saya langsung SMS atau WA saya langsung Kita akan Ajak ke kantor Untuk Konsultasi Oke Dan Alhamdulillah Sekarang ada beberapa Komunitas bikers Yang teman-temannya Untuk Melaporkan dirinya sendiri Bahkan Ya Ada salah satu Komunitas Yang memang Keluarganya terjerat Bahkan sudah sampai Ketingkat P21 Kejaksaan Untuk ke pengadilan Gitu ya Karena Dibilang masuk ke dalam Jaringan Tidak Tapi mungkin Memang karena Dijebak oleh bandar Bandar ya Ini kan Bikers ini banyak Anak-anak ABG Ketakkan Remaja Mudah Itu Rentang usia berapa Kira-kira yang Selama Kang Adek Menjangkau Itu yang Akhirnya mereka Melaporkan Kalau untuk Di bikers Kita utamakan Bikers ini kan Pengendara Kita utamakan Kita tanya ke Komunitasnya Coba ditekankan Untuk Membernya Harus memiliki Surat izin Mengemudi Intinya itu Nah setelah itu Coba di Dan ada pengguna Kalaupun memang Dirinya tidak berani Laporkan ke Ketua Ketua komunitasnya Biar ketua komunitasnya Langsung yang menghadap Kita Tapi Alhamdulillah Puji Tuhan Sekarang Sudah banyak Yang lapor Bahkan Bang Boleh gabung Gak Gimana caranya gabung Bayar berapa Kita tidak dipungut bayaran Untuk gabung Usia berapa Kira-kira Usia dari Kalau yang sampai Slighting ini Usia dari Anak-anak muda Karena mungkin Tadi ya Kata Kang ACP Biar semangat Maco Biar dikira Jantan gitu ya Padahal Biar dibilang Gahol Bahasanya Gahol Oke Kembali ke Kang ACP Enak jalanan Gitu ya Kalau dulu Saya sempat mendengar kabar Memang di terminal itu Jadi Lokasi Atau rana yang Paling rentan Dari Lokasi-lokasi yang lainnya Di jalanan Apa sekarang masih Atau ada lokasi yang lain Mereka sekarang Punya tempat sendiri Oke Iya Model posko lah gitu Dasyat Iya Oke Karena mungkin Mereka tahu kan Yang mereka gunakan ini Narkoba ya kan Pasti Kalau mereka ketahuan Pasti terjerat hukum kan Iya Nah Itu mereka Karena di belakang terminal Mereka bikin Saung-saungan gitu Oke Tapi Di situ juga Silahnya mereka Waspadanya selalu Jadi silahnya Terkoordinir lah gitu Gitu ya Terkoordinir Iya Jadi Kalau misalkan Ada salah satu orang Lagi di terminal Ada rajia atau apa Itu pasti mereka Kabar-kabar lewat OE atau telepon Atau apa Itu pasti dikabarin gitu Wow Iya Tiara-tiara dulu tuh ya kan Dara aja gini Pasti itu Karena Pernah saya waktu saat di Di Serang itu Serang Banten Jadi Dari Poles Serang itu Melakukan rajia Di terminal Serang itu Nah pas saya lagi Pendataan di situ Lagi pendataan Anak-anak Bubar tuh peradaan semua Dia bilang Jangan lari Tenang aja Saya bilang kan Bila saya ngomong Bilangkan Datang di situ kan Ada apanya-apanya Saya bilang ini pak Kita lagi ada Pendataan Dengan teman-teman Yang terlibat dengan Obat-obatan Atau pun narkoba Untuk direhabilitasi Dia seperti Silahnya Keras juga Dari mana Bapak Saya keluar Kamu dari surat tugas Kan Saya kasih surat tugas Iya Surat tugas Tandatangan Pak Arman De Fahri Pak Arman De Fahri kan Selaku Dewan Pendiri Game Gaming Nah mereka Silahnya Ngeliat Pak Arman Mungkin Sedikit Segen Segen juga Di situ Ini Iya Pak Saya bilang Pak Arman Di situ mereka Silahnya Malah gak dukung Balik Kalau misalkan Di sini terada Yang bermain Di jaringan Pariko Saya masih ketemu Pariko Dia kan selalu Selaku Humasnya Di situ Humas Bimas Bahkan Bahkan di Jakarta pun Teman-teman Yang Apa ya Model Seringkan dapat Dibat dari Satpol PP Kan Teman-teman yang saya Jangkau kan Saya bikinin Kartu IWL IWL itu Institusi Penimu Wajib Lapor Wajib Lapor Bukan Mereka Wali Lapor Ke kantor Tapi Saya yang datang Ke tempat Nongkrongnya Untuk Misalnya Edukasi masalah Keterlibatannya Di penyalahgunan Tadi itu Nah mereka Kadang-kadang Nanya Di situ Ini bang Kita punya kartu ini Kita bebas pakai Bukan Itu dia Itu dari tadi Saya ingin bertanya Bukan Saya bilang Jadi ini Kartu ini Saya bilang Ini kan Kamu ini Punya kartu ini Jadi kamu tuh Jadi klien saya Jadi kalau kamu Ada masalah hukum Atau misalnya masalah Dengan Kesehatan kamu Atau Kesehatan kamu Di penyalahgunan ini Bisa Koordinasi sama saya Begitu Termasuk rehabilitasi Untuk bisa keluar Dari Cengkrama narkobanya Sepanjang ini Penyakituan banyak banget Teman-teman Yang silahnya Yang berubah lagi Berkat GMDM Soalnya Ini kan dari Penyakituan ini Kita melakukan Tes urin Jadi yang mendeteksi Apa yang digunakan Si Klien tadi Jadi kita kan bisa Ngasih tau Dampak Obat Seperti apa Itu Terus Isilahnya Cara Pengalihannya Terus untuk Mengatasinya Seperti apa Teman-teman itu Ya Kalau Kang Ade tadi Berdasarkan komunitas Baik harus ada komunitasnya Kalau Kang Aset Jalanan Random Atau memang ada Kayak semacam Klik-klik Gang-gangnya Gitu Ada Sama Komunitas juga Jadi Modal di Jalanan ini kan Mereka ada Satu komunitas KPJ 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 Kelompok Punya jalanan Oh KPJ Itu Mereka di tiap Wilayah itu Modekali deras Grogol Sleepy Itu lain-lain Jadi mereka punya Postcode sendiri Disitu Jadi setiap hari itu Kadang-kadang bisa Singgah Sampai 10 titik Wow Satu hari Satu hari itu Dari pagi itu Sampai malam itu Sampai malam 10 titik ya Kalau pagi kan Untuk Apa namanya Sosialisasi Betul Kemudian penjangkauan juga Di data Kemudian Ingin ikut rehabilitasi Atau tidak Ingin berubah atau tidak Nah baik sahabat RPK Kalau Ini kan sudah Kurang lebih 4 tahun Pasti mereka berdua Sudah makan asam garam Nah ini satu pertanyaan Lagi muncul ketika Usai penjelasan mereka tadi adalah Kalau misalnya Ada yang bilang Gak mau Gitu ya Ah siapa lu Apalagi kan mereka Bukan orang terkenal juga Sahabat RPK Terus tiba-tiba datang Ke suatu tempat Lu siapa sih Mau ngatur-ngatur Gue segala mana Apa yang mereka lakukan Dan kemudian Rehabilitasi macam apa sih Gitu ya Dan berapa sih Rata-rata Berapa tahun Rata-rata mereka bisa Akhirnya bersih Dan Justru berbalik Menjadi seorang penjangkau Seperti Kang Ade Teman sore Jumat Sahabat RPK 6.3 RPK FM Jakarta Jam di studio kami Menunjukkan pukul 17 Lebih 30 menit Waktu Indonesia Barat Hai guys Kamu tertarik untuk membuka usaha sendiri Atau ingin jadi akuntan handal Ukrida merupakan pilihan yang tepat Terakreditasi unggul A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida Siap membantumu dalam menyiapkan diri Baik dalam teori maupun praktik-praktik Yang berguna banget untuk dunia kerja nantinya Dengan 2 program studi manajemen dan akutansi Kamu bisa pilih sesuai dengan minat kalian Buat kamu yang sudah bekerja dan ingin meneruskan kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida Memiliki kelas reguler di sore hari Dan biaya kuliah yang dapat dibayar per bulan Dilengkapi juga dengan berbagai program sertifikasi nasional dan internasional Yang juga bekerja sama dengan BEI, Tech Center, dan DJP Kanwil Jakarta Barat Buat kalian yang memiliki ketertarikan belajar saham Atau ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang pajak Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida Yang memiliki fasilitas seperti galeri investasi Dan Tech Center yang pastinya dapat menjawab kebutuhan kalian Untuk kalian yang saat ini berada di kelas 12 Jangan sampai lewatkan potongan biaya SPP 65% Dengan mengikuti jalur prestasi nilai rata-rata raport Jadi tunggu apa lagi? Bawa raportmu dan daftarkan diri segera di Register.ukrida.ac.id Atau informasi lebih lanjut hubungi admisi Di 021-566-9999 Atau di admisi at ukrida.ac.id Unleash your leadership potential with Ukrida 96.3 Ipeka Ipe Jakarta Ipeka 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 Terima kasih. 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 ngapain-ngapain bebas lagi tuh ada aturan ya kan selain disana paling selama ada kegiatan-kegiatan apa-apa yang juga enggak sebegitu padat di tempat rehabilitasi gitu kan kalau di lapas itu jadi para pecandu ini memang istilahnya apa ya dipikirkan itu sangat takut lagi untuk dirahab itu karena mungkin yang selama ini tidak ada aturan nih ada aturan dan sebagainya ya betul bisa terasa kok ya ya buat kita semua juga yang biasa yang santai-santai tiba-tiba harus diatur ada jadwal segacem itu pasti akan ada kagetnya gitu ya ada apa namanya susah dan sulitnya apalagi ini yang udah mencanduan gitu ya betul parah sekali ini rehabilitasi dan memang kalau tinggal pilih ya sahabat RPKI yang mau di rehabilitasi atau mau di penjara ya kan soalnya kalau misalkan kita tidak melapor ya jangan sampai selainnya kita nunggu ketangkep gitu jangan nunggu selainnya kita terjerat hukum gitu kalau kita merasa selainnya pemakaian ataupun terlibat di penyalahgunaan ya secepatnya ya melapor ke IPWP terdekat Oke bisa disampaikan nomor atau ada katakanlah nomor kontak atau siapa yang bisa dihubungi apabila ada pendengar sahabat RPKI mengetahui atau memiliki keluarga yang penjandu dan pemakai ya mungkin kalau eh untuk menyampaikan paling alamat ini Kak ya bisa datang ke Pondokopi ya Komplek Malaka-Malaka Country itu blok berapa 20 ya blok D blok D nomor 20 oke itu di Google Map juga di klik game-game ada masih ada gitu Oke baik sekarang ini kan ojek online juga langsung aja datang ke situ ya main-main ketemu sama ada kalau ada di situ karena mereka ini orang lapangan sahabat RPKI seluruh blok Jakarta mungkin mereka apa namanya sambangi untuk bisa menjangkau teman-teman kita yang mungkin masih tersembunyi masih bersembunyi gitu ya di apa namanya di komunitas komunitas mungkin atau di jalanan-jalanan nah ini eh ke Kang Ade nih yang ke bikers ya eh kalau mereka mobile nih kemana-kemana gitu kalau misalnya dan mereka ini sangat kuat sekali teritorinya gitu ya karena ada tawuran lah segala macam nah ini kesulitan apa sih yang mungkin membedakan penjangkauan di komunitas bikers dengan di jalanan misalnya kalau untuk di bikers kita kesulitannya memang ya itu tadi yang pertama saya bilang masih ada yang sembunyi-sembunyi rasa takut dan pertama kali kita datang ya memang kita yang tadi penyiar bilang kita nggak terkenal dan siapa sih loh itu apalagi kalau ini kan Kak Ade dari dari komunitas A misalnya itu datang ke komunitas B oh apa dari komunitas A gitu kan yang saya tahu ya kalau bikers itu kan kayaknya tinggi banget siapa lu tapi kita mencoba memperkenalkan diri di depan member-member saya perkenalkan diri saya siapa saya dan kalau kita minta izin kalau memang diizinkan baru kita untuk mensosialisasikan itu memang awalnya ada yang cuek ada yang cuma sekedar mendengarkan kuping kanan keluar kiri tapi ada juga yang respon ya sebenarnya di narkoba ini pilihannya cuma ada tiga rehabilitasi penjara atau atau kuburan kita kasih itu kita kasih gambaran seperti itu mungkin yang cuek memang salah satu keluarganya tahu dirinya sendiri belum terdampak oke tapi setelah terdampak mereka akan bingung aduh anak gua kena narkoba gua gua mesti kemana ini seperti itu sekat secara kasarnya ya paling kita bilang kita bukannya nyumpahin atau gimana tapi bu saya sudah bilang kemarin contoh kita memang ada pilot project di salah satu kelurahan di Jakarta Timur Kelurahan Cipayung dan itu Alhamdulillah didukung sama lurahnya Bapak Ibnu Fajar kita bentuk disana perwakilan IPWL GMD md apa DPW Jakarta Timur Alhamdulillah saya jadi kader-kader kita ini ibu-ibu jumantik Oh dan kebetulan memang saya bergerak tidak hanya di komunitas bikers belum lama ini kita laksanakan gema budaya anti-narkoba untuk seluruh perguruan silat sejabodetabek di kota Depok dan saya karena posisi saya rumah saya di celilitan kebetulan juga saya saya pecinta olahraga sepak bola khususnya timnas Oke dan saya pencinta klub daerah sendiri saya lagi mencoba untuk penjangkauan ke teman-teman the Jack wilayah celilitan gitu ya Jadi kita mau menunjukkan bahwa the Jack ini juga bisa perang terhadap narkoba menghindari ya tawuran di jalanan ya karena memang kebetulan lah bener karena para pemakai salah satu efeknya adalah mereka jadi berani beringat betul nekat betul wah ini dia yang diperangi emang dahsyat sekali nih kalau Kang Asep tadi tahu cara penanganan tentang anak-anak orang-orang di jalanan yang keras itu adik ini serba bisa kayaknya oke tapi tentunya mereka nih sahabat RPK ya empat tahun berkecipu di dunia penjangkauan pasti ada suka dukanya dong ya seperti apa sih khasnya penjangkauan di jalanan dan di komunitas bikers dan kemana-mana sahabat RPK tetap di teman sore Jumat bersama dengan Garda mencegah dan mengobati GMDM kata pelu-tubung kata pelu-tubung Dia malu-malu, di balik selendang yang biru. Dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Oh yeah! Hei dia tengok kita, hei dia jeling mata Aduh mah senyum lagi, amboi nona manis sekali Hei dia tengok kita, hei dia jeling mata Aduh mah senyum lagi, amboi nona manis sekali Dia mengernyit, amboi mah aku dicubit Siapa dia, oh putri remaja Hei dia malu-malu di balik selendang yang biru Iya dia malu-malu di balik selendang yang biru Ini kisah percintaan Romeo dan Julie Itu ya sahabat Rebecca lagu yang barusan kita dengarkan Tapi banyak sekali sahabat Rebecca Keluarga-keluarga di Jakarta terutama Khususnya, ya bukan ya Bukan hanya bicara soal komunitas yang kelas atas Tapi kelas yang bawah Sama-sama semuanya ini masih malu-malu gitu ya Masih menganggap kalau ada anggota keluarganya yang ketahuan oleh dia Ini orang tua Sebagai pemakai atau penjandu Malu Bahkan cenderung menutupi gitu ya Dan ini tidak hanya keluarga Tapi masyarakat juga memberikan stigma Kalau ada yang baru masuk penjara atau direhabilitasi Kemudian balik lagi Ingin menjalani kehidupan yang seperti yang lainnya Seperti sebelum dia terjerat narkoba Justru stigma negatif sudah ada Begitu ya Kang Asif ya Betul Mereka jadi agak males gitu ya Ya jadi istilahnya itu sangat apa ya Jadi tidak mendorong si korban tadi itu untuk bangkit Seperti istilahnya bayi yang baru belajar jalan Ketika dia jatuh ya kan pasti berusaha bangun ya kan Berusaha bangun Tapi ketika kesusahan ya kan untuk bangun Kalau gak ada yang menolong kan gak bisa bangun Jadi istilahnya harus Dibantu untuk dia bangun kembali Kang Ade ini bisa cerita banyak Tapi kayaknya kalau Kang Ade cerita Khusus hal ini bisa satu jam sendiri Oke kita di bagian akhir nih Kang Ade dan Kang Asif Sayang sekali waktunya sangat terbatas Untuk kita bicara soal penjangkauan Karena sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa dikupas dalam ini Cuma saya ingin fokus ke sini Ini ada dua wilayah ya Jalanan yang terkenal dengan kekerasan kerasnya Dalam kutip ya Seperti kota Jakarta yang keras ini Asada Dan juga komunitas bikers Kita fokus ke bikers ya Walaupun sebenarnya komunitasnya banyak banget nih Kang Ade Tapi kita fokus ke komunitas bikers Orang tahu banyak bikers ini adalah solidaritasnya tinggi Dan pribenya juga Untuk satu komunitas bikers ini luar biasa Suka dukanya dari awal sampai akhir Pertama mungkin Kang Asif dulu Masuk ke dunia yang keras Saya mau tanya Apa namanya yang kadang-kadang orang terlintas di pikiran saya Atau teman-teman Kalau untuk teman-teman yang menjangkau ini Di tempat-tempat yang keras itu Pernah dikoyok gak? Pernah dipukul gak? Kalau untuk kejadian seperti itu sih belum pernah Tapi kalau ancaman keselamatan itu pasti Karena apa yang kita tangan ini para pecandu Pereman-pereman kebanyakan ya? Iya betul sekali Yang isinya tato-nya kemuka-muka gitu kan Betul Saya pernah kejadian di Kalidars itu Dan saya pernah cerita juga waktu Udah tiga kali cerita sama ini berarti Di Kalidars itu Jadi saya datang ke sana Jadi saya kan di sana ada koordinatornya kan di sana itu Saya datang ke sana Karena ada dua orang ini Dia udah on Udah goyang lah gitu Buah Samurai Oke Sama itu udah ketok-ketok ke meja itu Udah gini Oh dari mana? Jadi GMDM pak Saya bilang Apa yang kamu? Narkoba-narkoba Kamu cepu ya? Bukan pak Saya bilang Coba lihat ketanya kamu KTA, KTP Sampai handphonenya di Cinta sama dia kan Pisa-pisa sama dia kan Sampai di klik itu GMDM itu kan Oh ada katanya resmi katanya GMDMnya kan ya Disitu Saya berpikir ya kan Kalau sampai Samurai itu melayang Saya bilang kan Dipikir saya ini ada Ada piring ya Yang tadi misalnya harus Sabar gitu kan Tapi ketika misalnya kita terancam Ya kita harus duluan dong Beladiri Beladiri kan namanya Harus duluan saya bilang Tapi ya Punjirkan namun tidak terjadi Nah seperti itu Malah sebaliknya Dia misalnya Setelah saya pulang Bang Minta maaf deh ya Maaf ya tadi saya pergi Ini gak apa-apa saya bilang Emang sudah sepajarnya misalnya Karena kamu Belum kenal saya Wajar kalau culiga Dia kan sempatnya juga Bahwa kan Nama BNN Nama Polisi Pasti Deket kan Bukan deket lagi Saya bilang kerjasama Tapi bukan untuk penangkapan Saya bagian pencegahan Sebelumnya sesabar ini Sebelumnya sesabar ini atau Kenapa Pas bergabung GMD Jadi sabar atau gimana Emang jadi penyangkau itu Kita harus Sabarnya Seperti malaikat Tapi sebelumnya Sebelum terlibat Dalam penyangkauan ini Emang kak ASEP Penyabar atau memang Kalau misalnya Saya dulu Songong banget sih Paling gak bisa Dilatihkan orang Kalau Zaman sekarang kan Apa sih liat-liat Ya kan Dulu begitu Setiap Kalau lagi nangkong nih Orang Apa sih lu Lihat-liat Permisi ke apa kek Kalau dulu itu kan Dulisannya masih Pakai juga kan Tapi ini lagi ya Sahabat Rpke Program GMD Gerakan mencegah Dan mengobati ini Atau program Rehabilitasi secara Keseluruhan Itu bagus Bisa mengubah Bahkan Orang-orang Yang dulunya Terlibat Bisa jadi Juga Sekarang Adalah sponsor Untuk mereka Semua yang terlibat Itu menjadi Lebih baik Ke Kang Ade Gimana Kang Ade Pernah dilindus motor Gak cana Gak cana Kalau kata yang sekarang Isilah bercandanya Kemarin gue ditabrak motor Motor yang masuk IGD Itu namanya greget Tapi Semenjak pertanyaan Di Bikerspec Genrax Sampai saat ini Yang masih tertanam Di dalam Jujam Atau Setengah jam Abang sosialisasi Untuk Tentang narkoba Untuk di semua Teman-teman Bikers Bahkan sampai Udah ada yang kenal Pasti lu mau Naik nih Ke atas panggung Tapi memang Kita tidak akan Pernah bosan Seperti itu Karena kita punya Program Bukan hanya Menerima undangan Kita juga ada Punya program Namanya Planning of Trainer Disitu kita kupas Tuntas apa itu Narkoba Mulai dari Narkoba Rehabilitasi Dan Peran serta Masyarakat Di bidang hukum Untuk pencegahan Pemberantasan Dan penyalahgunaan Peredaran gelap narkoba Gitu ya Kak Adi sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Sudah ya Anak berapa? Anak satu Baru mau dua Sada Satu baru dua Jangan dilihat kecilnya Mereka mendukung ya Gerak Gerak Aktifnya Kak Adi Dari saya Saya bergerak Saya bernikah Baru satu tahun Selama ini Saya minta restu Sebelum di GMDM Saya bentuk komunitas Betawining Rat Community Minta restu Kedua orang tua Berkat restu Orang tua Saya bisa bergerak Sampai saat ini Wah Dasyat sekali Dan istri pun Mendukung Sangat mendukung Karena Kapan lagi Siapa lagi Yang mau nyelamatkan Keluarga sendiri Nah itu dia ya Kalau Kang Asep Sudah keluarga Oh ya pasti punya cuci Oh enggak Sorry Canda Kalau saya Anak baru dua Mau nama istri Enggak boleh Mau ganjil Kenapa? Ganjil Tapi sampai saat ini Ketika saya pulang kampung Kasukal bumi Keluarga Enggak ada yang percaya Bahwa saya udah berubah Oh oke Ada yang percaya Saya tahunya masih sering berantem Masih sering mabok-mabokkan Karena saya di Kampung itu Biang Kerok Ini kayak Bang Ben juga Ini kayak Bang Ben juga Minyamin Biang Kerok Kerok sampai Salahnya Pak Rw sendiri Pernah kan saya di Pas pintu masuk Ada joglo Itu kan tulisan Pandawa 5 Nama geng saya Pandawa 5 Pak Rw lewat situ Kita lagi nongkrong Lu orang hubungan Pandawa 5 Pandawa rese Tapi tetap ya Rese-rese Udah berubah dong Jadi lebih baik Dan itu keluarga Pasti mendukung ya Amin Banyak banget Walaupun memang Ini ngeri-ngeri sedap nih Berhubungan dengan Teman-teman Yang rentan terhadap Penyalakuan narkoba ya Karena apa saja Bisa terjadi Tapi tentunya Dengan restu orang tua Tadi keluarga juga Dan dukungan dari masyarakat Apalagi Yang super duper Dahsyat Mereka bisa tetap terus Sampai saat ini Empat tahun Dalam dunia penjangkauan Bagi sahabat RPK Yang memang Ingin terlibat Di Wah kayaknya Gue terpanggil nih Untuk jadi Staff penjangkauan juga Boleh? Boleh Boleh ya? Bisa Mantap juga Karena kan memang Kalau tadi Yang bisa dipelajari Dari apa yang disampaikan Oleh Kang Ade adalah Betul Sampai tadi ya Kita bisa diam Kalau Indonesia Bersih narkoba Kita tidak akan Pernah tinggal diam Kita bisa diam Kalau Indonesia Bersih narkoba Ini positifnya kan gitu Kita bisa diam Jadi kalau mau diam Indonesia mesti Bersih narkoba dulu Selama belum Seperti apa dan bagaimana Anda juga bisa Kunjungi website-nya Di mana? Di Gmdm4nation Gmdm4nation Mungkin kalau ada yang Mau kontak pribadi saya Juga boleh dicatat Oke 0877 0877 1106 0009 Adek Humas BFAD Oke Sekali lagi nomornya 0877 1106 0009 Oke Kang Ade Masih Ade Tapi udah jadi Bapak Baik terima kasih Kang Asep Dan juga teman-teman dari Gmdm Gerakan mencegah dan mengobati Untuk bangsa Kita tidak akan tinggal diam Kalau Indonesia belum bersih narkoba Amin Baik sahabat RPK Terima kasih buat kebersamaan Anda Atensi Anda Untuk mendengarkan kami adalah Sumbang sih Walau kecil Tapi sangat dasyat Buat Indonesia Bisa menuju pada negeri Atau bangsa yang bebas narkoba Karena bagaimanapun juga Sahabat RPK Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Dan kalau bukan Sekarang 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 kapan lagi Asik Saya Jansen Nuduri Terima kasih Atas atensi Anda Selamat menikmati program-program kami selanjutnya Stay tune on 96.3 RPK FM Jakarta